Dengan memakai helikopter Kapolri Jetral Tito Karnavian beserta Panglima TNI, Marsikal Hadi Cahyanto dan tiga menteri mengunjungi pos polisi Cikopo dalam rangka safari peninjauan jalur mudik di beberapa wilayah di Pulau Jawa minggu siang. Selain Kapolri dan Panglima TNI, ada juga Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Kesehatan Nila Juwita F. Muluk, Menko PMK Puan Maharani, dan Ketua DPR Bambang Susatio. Begitu mendarat, rombongan langsung disambut kesenian tari rampak kendang khas Jawa Barat yang dibawakan oleh pasukan gabungan TNI Polri. Sesampainya di pos Cikopo, Kapolri beserta rombongan langsung menggelar rapat terbatas untuk membahas situasi dan keamanan arus mudik lebaran 2018. Setelah meninjau pos polisi Cikopo, rombongan sendiri melanjutkan perjalanan ke gerbang Tol Kertasari dan mengakhiri kunjungannya di pos pengamanan res area Ngawi, Jawa Timur. Jenderal Polisi Tito Karnavian Kapolri memastikan, semua jalur mudik baik tol maupun arteri aman dilalui pemudik yang pakai mobil atau motor. Selain itu dirinya juga memastikan pasokan BBM juga aman. BBM juga harus mudik, aman, lancar, hanya dua titik, itu pun bukan kemasaran, tapi kepadatan, tetap perjalanan, yaitu Bukasi sampai dengan Jika Amal Mekata. Yang kedua telah menjelang ke masuk Cipali sini dan dalam rangka untuk masuk ke res area. Itu saja persoalannya. Pahan-pahan aman, jadi tidak langka, aman, lancar, suplai cukup, distribusi cukup, tidak ada kenaikan-kenaikan, distribusi berikan. Kemudian untuk indikator arus mudik ini selain kebakaan, dua titik kemacetan.